Sementara itu selain turun ke jalan untuk beruncuk rasa, perwakilan buruh juga menyurati Presiden Joko Widodo terkait sikap dan alasan mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau LEMSPSI, Arief Minardi menyatakan, surat ini diharapkan menjadi penyambung lidah kaum buruh kepada Presiden untuk segera menerbitkan perpu. Surat itu juga melampirkan analisis pasal bermasalah khususnya di kluster ketenaga kerjaan. Surat dari buruh itu telah diterima oleh Deputi Empat Kantor Staff Presiden Juri Ardian Toro. Saat ini akan melakukan aksi-aksi terus sampai Undang-Undang Cipta Kerja itu dicabut melalui perpu Pak Presiden. Nah ini kami sudah siapkan surat kepada Presiden dengan lampirannya, dengan analisanya. Nah ya kita sudah siapkan, ya ini surat kepada, ya ini ini. Terima kasih. Terima kasih.